Pemirsa banjir yang terjadi dua hari terakhir ini di Kabupaten Merangin telah menerjang dua kecamatan, akibatnya ratusan rumah serta fasilitas umum lainnya terendam banjir. Hujan lebat terus melanda Kabupaten Merangin dalam beberapa hari terakhir ini, akibatnya beberapa sungai yang ada di Kabupaten Merangin mengalami kenaikan debit air, seperti Sungai Masumai dan Sungai Batang Nalo, dan membuat beberapa desa yang berada di pantaran sungai tersebut mengalami banjir. Ratusan rumah termasuk sekolah yang berada di kecamatan Batang Masumai telah tergenang air yang sempat mencapai lebih dari satu meter. Selain itu banjir juga terjadi di kecamatan Nalo Tantan, setidaknya ada 30 rumah yang terendam banjir. Mardiansyah, Kepala BPBD Merangin mengatakan, Untuk saat ini banjir telah surut, walaupun demikian pihaknya masih standby di beberapa desa yang menjadi langganan banjir. Mengingat berdasarkan laporan dari PMKG yang diterima, curah hujan untuk Kabupaten Merangin masih tinggi. Untuk itu masyarakat yang berada di pantaran sungai atau yang menjadi langganan banjir diminta untuk terus waspada. Kami menyiapkan personil di kantor BPBD, yang kedua kami menyiapkan peralatan. Jadi peralatan untuk antifrasi ini kami mempunyai personil ada 32 personil. Yang kedua peralatan, jadi untuk menunjang ini kita ada mobil rescue 2 unit, dan mobil dapur umum, dan mobil operasional untuk kelapangan.